Kuasa hukum Barada Richard Eliezer alias Barada E membantah adanya insiden baku tembak saat Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Agustus 2022. Hal tersebut disampaikan Barada E melalui berita acara pemeriksaan BAP saat diperiksa oleh tim Suskapoli. Kliennya mengaku tidak ada baku tembak antara dirinya dengan Brigadir Yosua. Tidak ada memang, kalau informasi tidak ada baku tembak. Pengakuan dia tidak ada baku tembak, kata kuasa hukum Barada E Muhammad Burhanuddin kepada wartawan, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Ia menuturkan bahwa proyektil yang ada di rumah Irjen Verdi Sambo diduga hanyalah rekayasa. Sebab, Barada E diminta atasannya untuk menembak ke arah dinding seusai Brigadir Yosua tewas. Dia menuturkan bahwa Barada E menembak ke arah dinding rumah Irjen Sambo dengan senjata Glock 17. Senjata itu memang biasa digunakannya saat melakukan pengawalan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sebagai informasi, tim Suska Polri menetapkan Brigadir Riki Rizal RR sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Burhan 3, Jakarta Selatan. Brigadir Riki merupakan ajudan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dia kini langsung ditahan di Rutan Bares Krim Polri, Jakarta Selatan pada minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 kemarin. Dalam kasus ini, Brigadir Riki disangkakan telah melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Sebaliknya, tim Susu sebelumnya telah menetapkan Barada Richard Eliezer alias Barada E sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo. Barada E merupakan sopir dari Putri Chandrawati. Adapun Barada E dijerat dengan Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Junto Pasal 56 KUHP. Dia juga kini telah mendekam di Rutan Bares Krim Polri, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Inspektorat khusus Irsus pun telah memeriksa 25 personel Polri terkait bugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J di rumah Dinas Irjen Verdi Sambo.